Seorang siswi SMP di Kota Medan Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan sejumlah teman-temannya. Miris pengeroyokan terhadap korban terjadi di pinggir jalan di depan sekolah sewaktu para siswa hendak pulang. Dalam rekaman video amatir seorang siswi salah satu SMP negeri di Kota Medan Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah teman-temannya. Pengeroyokan ini berawal dari perkelahian antar dua siswi yang ditonton sejumlah teman-temannya. Tak disangka sejumlah teman pelaku ikut mengeroyok korban. Warga yang berada di sekitar lokasi berusaha melerai pengeroyokan terhadap korban. Dari rekaman video amatir diketahui, aksi perkelahian dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh siswi SMP negeri 27 Kota Medan. Pasca kejadian berkelahian, pihak sekolah meminta keterangan para pelaku dan korban. Keterangan dari kedua belah pihak, yang mana awalnya bullying. Bullying ini terjadi di sekolah, di kelas, waktu akhir pelajaran bahasa Inggris. Perundungan yang terjadi di dalam kelas ini kemudian berlanjut dengan perkelahian dan pengeroyokan. Di jalan di depan sekolah, sewaktu para siswa hendak pulang. Menjadi korban pengeroyokan, pihak korban telah membuat laporan ke polisi. Dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh unit PPA Polrestabes Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.